Siapa yang nyangka kalau anak kecil 6 tahun ini tuh aslinya serem banget Jadi ada Pak Sutri bernama Michael dan Christine Barnett yang mempunyai 3 anak Dan karena ketiganya laki-laki, mereka memutuskan untuk mengadopsi anak perempuan dari Panti Asuhan di tahun 2010 Dapetlah si anak perempuan bernama Natalia Grace asal Ukraina yang kelihatannya emang kayak bocil 6 tahun Setelah diadopsi perilakunya aneh banget, dia gak suka boneka dan mainan Dia malah lebih suka bergaul dengan wanita dewasa Dan kalau ngomong permilihan katanya juga mirip orang dewasa Sampai mereka mikir bener gak sih nih anak masih kecil Pas Christine memandikan Natali, dia kaget banget kenapa fisiknya kayak orang dewasa Dimana organ-organ kewanitanya sudah muncul kayak wanita yang udah pubertas Awalnya mereka santai-santai aja, sampai dia ketahuan sembunyi-sembunyi Kalau dia udah menstruasi yang bener aja bocil 6 tahun menstruasi Iya ada sih, tapi jarang banget Makin curigalah Pak Sutri ini Dan setelah diinget-inget ada kejanggalan disini Akte lahir si Natalia gak resmi, aneh kan? Akhirnya Pak Sutri ini mengecek Natali di rumah sakit Untuk mengetahui dia itu sebenarnya umur berapa Dan hasilnya menunjukkan Natali berumur 8-10 tahun Selain itu Natali juga menghidap dwarfisme atau kelainan pertumbuhan tulang yang langka Yang membuat dia susah tumbuh seperti anak-anak pada umumnya Lihat deh Natali di tahun 2019 Yang mengerikan adalah Natali tertangkap di CCTV melakukan kekerasan pada saudara dirinya saat Michael dan Christine keluar Michael sendiri juga menyaksikan kalau Natalia sudah dua kali mencoba mencelakai Christine Saat itu Natalia mencoba memasukkan cairan pemutih ke dalam kopi Christine Dan waktu ketahuan dan ditanya kenapa Dia cuma jawabin aja, parah banget Dan yang kedua di tahun 2012 Dia mendorong Christine ke pagar listrik supaya tersengat Untungnya Christine gak kenapa-napa Di tahun berikutnya ia bahkan menulis ancaman di kaca Bahwa dia akan membun-bun keluarga Michael saat tidur Menurut dokter pribadi keluarga Michael dan Christine Natali ini bukan anak kecil dilihat dari kepadatan tulangnya Dia juga bilang Natali adalah penipu yang sudah menipu banyak orang Dari bukti-bukti itu Michael dan Christine melakukan perubahan umur pada Natali Dan disetujui umurnya diubah dari 6 tahun menjadi 22 tahun Jadi tahun lahirnya 1989 Akhirnya mereka meninggalkan Natalia sendirian di sebuah apartemen Yang sudah dibayar sewanya selama 1 tahun Dan menurut mereka gak apa-apa kan dia udah dewasa bisa hidup sendiri Tapi dia malah berulah dan diusir Tahun 2013 Michael dan Christine pindah ke Kanada Untuk melanjutkan pendidikan anaknya Dari sini mereka putus kontak sama Natalia Tapi yang ditakutkan Christine si Natalia ini bakal nipu keluarga lain lagi Dan menurut mereka berulah dan diusir